Sidang doktoral diiringi isak tangis. Kemarin salah satu mahasiswa doktoral berasal dari Gini Afrika Barat menjalani sidang desertasinya di bidang usuhul fiqh dengan judul Al-Khoto Ufi Fahmil Kaulil Usuli Asabahu Wa Asarahu. Syaih Umar Wandi ini terkenal sebagai mahasiswa yang sangat rajin dalam belajar, diakui oleh kawan-kawannya. Sehingga beliau menjadi panutan adik-adik kelasnya bahkan teman-teman sebayanya. Bahkan ada yang cerita, beliau selalu datang di awal ke perpustakaan Masjid Nabawi dan pulang paling akhir. Sidang desertasi yang luar biasa dan spesial, diuji oleh Syaih Soleh Humait salah satu sesepu imam Masjidil Haram. Dan dihadiri oleh rektor Universitas Islam Madinah yaitu Syaih Soleh Ukla. Beliau mendapatkan nilai muntaz ala martabah sarafullah. Di akhir sidang beliau bercerita kalau beliau keluar menuntut ilmu di usia 17 tahun. Di saat berada di jengjang magister, ayahnya meninggal. Tersisa ibunya. Dan yang membuat dia menangis bahkan penguji dan audiens juga menangis karena ibunya baru saja wafat setelah dikabari berita gembira tentang jadwal sidang doktor alnya beberapa hari lalu. Seakan-akan beliau bilang, dapat gelar doktor tapi ibu yang selalu mendoakan telah tiada. Sepulangnya nanti ke rumahnya beliau tidak bisa lagi melihat senyuman ibunya. Sehebat apapun kita, ibu kita lebih hebat walau tak punya gelar apapun. Bagi teman-teman yang orang tuanya sudah tiada, semoga Allah mengampuni. Dan bagi yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umur mereka. Sallallahu alaihi wa sallam.